Intro Shalom setelah pagi sahabat sangkirte Senang berjumpa kembali dengan saya Aku Ripka Di pagi hari ini kita mau merenungkan tema Keberhasilan dan keberuntungan Firman Tuhan dari Yeremia 29 Ayat yang ke sebelas Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan Yang penuh harapan Sahabat Kristus Tuhan memiliki rancangan hidup yang gemilang Untuk anak-anaknya Sehingga bisa mengalami kehidupan Yang senantiasa berhasil dan beruntung Bersyukur Tuhan memberikan kesempatan Untuk orang-orang yang tekun Yang kerja keras Penuh perjuangan hidup Itulah memperoleh keberhasilan Namun tidak ada yang instan bisa dicapai dalam semalam Semua keberhasilan adalah sesuatu yang diraih dengan perjuangan Ada hal yang berbeda dengan keberuntungan Keberuntungan itu adalah sebuah pencapaian Yang diraih karena semata-mata pertolongan Dan campur tangan Tuhan Dalam kitab Yosual 1 ayat 8 Firmannya berkata Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Mari sahabat Kristus kita belajar Kunci petunjuk Supaya beroleh keberhasilan dan keberuntungan Tihat firman di atas Mari kita merenung dan memperkatakan Serta melakukan firman Tuhan Artinya dalam keadaan apapun Kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan Supaya kita berhasil dan beruntung Ingat firman dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firman ku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Untuk kita bisa berhasil dan beruntung Mari kita juga jangan mudah putus asa Jikalau menghadapi permasalahan Tetapi belajar kuat dan teguh hati Mari kita melakukan kehendak Tuhan Jikalau 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 Jikalau